Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Pada video pembelajaran kali ini Akan membahas mengenai Penjumlahan 3 bilangan berturut-turut Kelas 2 SD Padahal bilangannya adalah 22 ditambah 34 ditambah 19 sama dengan berapa Untuk Mengerjakannya Mari kita bersama Mengikuti pembahasan berikut ini Yang pertama kita menggunakan Cara yang pertama Yaitu 22 Ditambah 34 Ditambah 19 Kita susun ya Dari bilangan 22 34 Dan 19 Untuk mengerjakannya Kita mulai dari Angka paling belakang Atau dari satuan Yaitu 2 Ditambah 4 Ditambah 9 Bila bingung Bila bingung Kita jumlahkan saja Kita hitung Seperti ini ya 2 Ditambah 4 Ditambah 9 Hasilnya berapa? Ya benar Hasilnya adalah 15 15 Kemudian Angka 5 Kita taruh Di bawah Disatuannya Tepatnya disini Kemudian yang Angka 1 Kita taruh Di Atas 2 Disini Sehingga Sehingga Ada penjumlahan Lagi 1 Ditambah 2 Ditambah 3 Ditambah 1 Kalau kita jabarkan lagi Menjadi 1 Ditambah 2 Ditambah 3 Ditambah 1 Hasilnya berapa? Ya benar Hasilnya adalah 7 Kemudian 7 ini Kita taruh Di Sini Di depan 5 Di puluhan Sehingga 22 Ditambah 34 Ditambah 19 Hasilnya adalah 75 Kita ke Cara yang Nomor 2 Caranya seperti ini Diperhatikan 22 Kita tulis dulu Ditambah 34 Kemudian Kita tambahkan dulu Ini Kita selesaikan Jadi Diambil 2 saja 22 Ditambah 34 Kita selesaikan Sama seperti tadi Caranya adalah Kita mulai dari Satuan 2 Ditambah 4 Berapa? 2 tambah 4 Hasilnya adalah 6 Kemudian 2 Ditambah 3 Hasilnya adalah 5 Setelah ketemu hasilnya 22 Ditambah 34 Sama dengan 56 56 Maka yang 56 Ini kita tulis lagi Disini ya Kita pindah Ke kanan Kita tulis 56 Ditambah Berapa sekarang? Yang ini Yang ini ya Sudah ditambahkan Dengan 34 Tinggal yang 19 Belum Kita tulis 19 Di bawahnya 19 Kemudian Kemudian Kita tulis Simbol penjumlahan Setelah itu Ditambah 6 Ditambah 9 Hasilnya berapa? Nah seperti ini ya 6 Ditambah 9 Hasilnya adalah 15 Juga 15 5 Kita taruh Disatuan Di bawah Disini ya Kemudian 1 Kita simpan Di atas 5 Sehingga 1 Ditambah 5 Ditambah 1 Atau Kalau kita Urai Atau kita Jabarkan Menjadi 1 Ditambah 5 Ditambah 1 Sama dengan 7 7 Kita pindah Disini ya Sehingga Hasilnya Adalah 75 Cara 1 Dan Cara 2 Hasilnya Sama-sama 75 Silahkan Kalian Menggunakan Cara yang Pertama Atau Cara yang Kedua Terserah Yang penting Dalam Mengerjakan Harus Berhati-hati Dihitung Dengan Benar Demikian Video Pembelajaran Kali ini Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih